Intro Menjaga gawang PSM Makassar, Harlan Suwardi ikut main tarkam di pernamen sepak bola Saputra Cup 12. Pernamen ini berlangsung di lapangan sepak bola Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan. Keeper kelahiran 26 Januari 1999 itu memperkuat tim asal Makassar, Pana FC pada laga final melawan Tuan Rumah Saputra Salutubu, FC. Harlan Suwardi yang baru pertama kali tampil berhasil membawa tim yang dibelanya keluar sebagai juara. Pusai Pana FC menumpangkan Saputra FC dengan skor 2-0. Selain Harlan Suwardi, pemain senior Asri Akbar dan beberapa pemain asal Makassar lainnya juga membela Pana FC. Saputra FC pada laga ini juga diperkuat sejumlah pemain asal Makassar. Mereka dikombinasikan dengan pemain lokal Salutubu, FC. Di antaranya ada mantan pemain PSM Makassar dan Baritoputra Fatul Rahman serta Kantai Hingga Haidir. Khusus Harlan Suwardi penampilannya mendapat pujian dari banyak penonton. Harlan Suwardi adalah pemain sepak bola yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebelum bergabung dengan PSM Makassar, Harlan Suwardi memperkuat klub Liga 2 Persija Penjepara dan Persisi Solo. Harlan Suwardi mengawali karirnya bersama tim Borneo FC U19. Dia bermain untuk Borneo FC U19 pada tahun 2017 di ajang Liga 1 U19. Hingga musim 2021 Harlan Suwardi masih menjadi bagian dari Persijep Jepara. Namun karirnya di Persijep Jepara tidak lama. Ia kemudian dipinang Persis Solo dan musim ini memperkuat PSM Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!